Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semua akhirnya setelah lama enggak terbang saya terbang lagi ini di hari kedua lebaran jadi ini tanggal 3 ya tanggal 3 Mei mohon maaf lahir batin juga buat teman-teman jadi ini saya mau terbang mau mantau kondisi pangandaran di hari lebaran kedua ini ya karena kalau kemarin sih masih sepi cuma hari ini mulai ramai tadi di jalan Oke ini parameternya bagus saya lupa kita terbang dulu Oh bentar tadi kok ada suara aneh ya Aduh tadi ada suara aneh kita cek cek dulu deh kalian setting setting sepertinya sih enggak ada masalah dari baling-balingnya juga bagus semua oke sudah ini interface kompasnya interface karena ada ini ya tadi ya pagar ya jadi ini dia ini ada hotel keris naik bentuknya kapal ya ini saya nggak bisa terbang rendah-rendah buat melihat kondisi karena teman-teman lihat saya start starter banknya itu di lantri atas ini kita 5-6 meter karena saya di jembatan karena dibawah cukup rame jadi daripada saya di pantai ini saya di sini aja oke speednya kita naikin dulu kita lanjut lagi kalau ini ke arah sana masih eh backlight ya karena ini masih pagi jam tujuh ya ntar jam 7 jadi mataharinya ke arah sini agak backlight kondisinya ramai banget di jalan pun macet tadi ya kita terbang di jalan nah ini parkirannya ramai jadi kalau kemarin saya lewat sini tuh sore sore masih sepi ini hari ini pagi ini nih mulai rame banget kondisinya di pantai karena mungkin kalau kemarin masih pada sama keluarga ya Nah hari kedua ini mulai pada liburan ini kebanyakan sih yang masih di sekitaran periangan timur Bandung ada juga sih yang dari Jakarta juga ada yang memang sengaja lebarannya diisi dengan liburan kesini nah temen-temen sendiri ini lebaran kemana nih habis dari keluarga kemana lagi liburan kemana kalau saya kebetulan nggak kemana-mana jadi ya lagi momen kayak gini saya mau abadiin aja lah karena masih dipangadaran juga nggak kemana-mana ini banyak orang ya di bawah ya ini nah karena ini disini nih Semenanjung jadi eh bagian sebelah sini nggak ada ombaknya ya ombaknya kecil banget karena memang eh ketutup ketutupan sama-sama nanjungnya arusnya makanya dia lebih oh dia udah udah putus-putus ternyata senyal temen-temen ini kurang tinggi apa ya kalau tinggi lebih tinggi lagi nggak nggak terlalu bagus ini di atas laut ya dronenya ya turunin lagi masih dapet nggak ya karena emang emang sih banyak pohon yang halangin saya sama si dronenya beda kalau misalnya kalau saya di laut di pantai di pasir maksudnya tentunya bakalan lebih loss ya lebih lebih lapang karena nggak ada yang menghalangi lagi ini karena saya di atas milih di atas karena kebetulan di bawah ramai banget jadi ya udah kayak begini sinyalnya nggak terlalu bagus halang pohon-pohon hai 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 kita lanjut lihat kondisi di bawah aja deh kita lanjut video ini banyak yang berenang ya di sini karena emang di sini masih daerah yang aman untuk berenang karena itu tadi yang saya bilang ke tutupan semenanjung jadi ombaknya sangat minim temen-temen juga bisa lihat ya ombaknya kecil banget beda kalau temen-temen ngikutin video saya itu di di Pantai Timur atau di eh pemugaran taif kita bisa turunin sedikit karena udah mulai dekat ya maka ya Oh 500 meter tanah tejar ini kenapa kompas interfere terus ya padahal enggak ada apa-apa tapi emang suka kayak gitu sih kalau emang dari dari startnya dari start si drone terbang itu kompas interfere kadang pas mid-flight juga jadi ada notif kayak gitu kalau temen-temen dapat notif kompas interfere terus temen-temen itu mau terbang temen-temen harus pastiin kalau temen-temen menguasai area sekitar ya karena takutnya dronenya bingung salah arah gitu kalau temen-temen tahu kaif kalau temen-temen tahu kondisi situasi lokasi pastinya temen-temen lebih percaya diri ya Apalagi kalau tempatnya kayak saya gini lapang kalau tempatnya penuh bangunan gitu sih ya harus lebih hati-hati lagi ini mulai temen-temen bisa lihat ya rame banget ini ya Nah kita mau ngambil foto dari belakang hotel kapal ini ya depan ini ya terus habis itu kita landing aja karena ini udah hampir 10 menit hampir 10 menit saya mau coba pindah ke tempat yang lain dan mungkin nanti sore juga saya bakalan ke bundaran pangandaran yang pintu masuk pangandaran itu ya pengen lihat dari sana situasi arus kendaraan ini di atas hotelnya di atas jalan oke aman jadi nggak ada tower nggak ada apa-apa dan nggak ada yang lebih tinggi dari hotel kapal ini jadi ya Insyaallah aman kita coba ambil angle dari sana Oh kurang bagusnya tuh oke sekarang kita maju lagi kita coba mau ke pantai agak kita turunnya mungkin ketinggian 10 meter dari dari drone dari tempat terbang dari oh 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 nah kalau disini udah mulai rada tinggi ombaknya tapi belum belum terlalu tinggi masih cukup aman jadi sebenarnya di bagian ini tuh kayak semacam pembatas ya hotel kapalnya ini pembatas Hai nanti kita ngambilnya rada miring rada nyerong biar nggak backlight kita kesanainin cukup ramai ya kalau teman-teman saya mau landing ini mau balik ke tempat saya dimana ya ini di skybridge saya di atas skybridge ini nah Drone nya belum kelihatan udah kelihatan saya biasanya sih kalau landing itu speednya rendah ya biar lebih mudah dikontrol karena saya belum terlalu mahir juga dalam mengoperasikan si drone ini jadi ada baiknya sih nggak usah ngebut-ngebut takutnya kita salah kita lupa hilang apa namanya orientasi Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa